Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Pospota TV dan pembaca Pospota Kembali kita berjumpa dalam talk show Pospota Membahas COVID-19, Vaksinasi dan Penegakan Protokol Kesehatan Kali ini saya berada di Kelurahan Kemirimuka, Sepop, Jawa Barat Saya bersama Pak Sekretaris Kelurahan Kemirimuka Selamat siang Pak Deni Kemudian di sebelahnya ada Bapak Friansyah, Setua Satgas COVID-19 Kelurahan Kemirimuka Baik kita akan dengarkan bersama bagaimana penanganan COVID-19 di wilayah Kemirimuka Apa saja kendalanya dan apa yang sudah dilakukan Pak Deni, selama satu tahun pandemi COVID-19 di Kemirimuka ini Berapa penduduk yang sudah terpapar Dan apa saja yang sudah dilakukan Serta kendalanya apa saja? Kami disini Baik aparatur Kelurahan Dan juga elemen-elemennya Seperti dari jajaran Satyaf Dari Ketua-nya sampai dengan anggotanya Kemudian Babin Misalnya Kemudian Babin Kapsipmasnya Senantiasa bahu-membahu Salah satunya contohnya yaitu dalam langkah Penyaluran bantuan Presiden, Bu Yang kami ingat pada saat terjadi Atau dilakukannya penyaluran bantuan Presiden yang pertama Dan perasaan pertama kali gitu, Bu Turun di Kelurahan kami itu Momennya waktu itu juga terjadi pada saat Bulan puasa atau Ramadan Tahun 2020 lalu Dan asal Ibu ketahui Kami disini Sepuluh hari terakhir Ramadan, Bu Ketikasnya gak di masjid Tapi di kantor pelurahan Begitu, Bu Jadi Semua demi masyarakat Khususnya masyarakat Kemir Muka pada umumnya Kota Depok Jadi kami 10 hari terakhir Ramadan itu Berjubahku, Bu Dengan penyaluran bantuan Dengan Dengan dokumen-dokumen yang tidak lengkap oleh Pihak ketiga Dalam hal ini Vendor yang Memberikan bantuan melalui pihak ketiga Hanya penyalur aja, kan? Karena kami Tidak ingin bantuan yang diterima Justru nanti ke depannya akan menjadi masalah Artinya semua elemen itu Bahu-membahu dalam penanganan COVID Di Kelurahan Kemiri Muka, ya Pak Kalau untuk Sikap masyarakat sendiri, gimana? Perilaku masyarakat Apakah mereka Patuh terhadap protokol kesehatan Atau Ada Masih yang Longgar protokol kesehatan Terkait dengan Perkembangan Pemahaman masyarakat Akan Prokes itu sendiri Selama kurang lebih Yang kami pantau Hampir Satu setengah tahun ini, Bu Ya Memang pada saat terjadinya Awal-awal pandemi Khususnya di Kelurahan Kami di Kelurahan Kemiri Muka Kesempatan Benji Sepok ini Memang Agak susah, Bu Karena Banyak Beredar Di Kelurahan Masyarakat itu Seolah-olah pandemi ini Satu hal yang Bukan luar biasa Tapi dengan Bincarnya Bapak Istilahnya Himbauan-himbauan Yang kami Berikan Baik melalui penempelan Apa namanya IAS Ticker Atau poster-poster Di Mading-mading Baik di tingkat RW Di tingkat RW RT Dan juga di Kantor Kelurahan sendiri Akhirnya lambat laun Masyarakat mulai Pahambu Ditambah lagi dengan Adanya Ya Melonjakan kasus Dan Melonjakan tingkat Kematian Kami disini Atas nama Pemerintah Pemerintah yang paling kecil Lingkungan pemerintah Organisasi terkecil Yaitu lingkungan kelurahan Tidak bisa berbuat apa-apa Tanpa adanya dukungan dari Elemen-elemen yang mendukung Dari Sekitar lingkungan kelurahan Itu sendiri Jadi Sedapat mungkin Kita Harus bisa membaca Situasi dan kondisi Yang terdiri di masyarakat Dan juga memahami Bagaimana cara Masyarakat berpikir Yang ibu juga sampaikan Tadi sebelumnya Masyarakat itu Ada beberapa level Jadi kita juga harus bisa Harus paham Dan harus tahu Bagaimana cara Mengolah Cara kita penyampaian Baik dari Masyarakat yang Lingkungan kelurahan atas Menengah Maupun yang Sifatnya Secara masif Sebetulnya Kalau soal Vaksinasi yang Sedang dilakukan Di kemiri muka ini Tidak berapa persen Pak yang Dipaksin Kemudian Apa ada kendala Misalnya kendala penolakan Lalu bagaimana Solusinya Dengan vaksinasi itu sendiri Memang Tadi saya sampaikan di awal Vaksinasi itu sendiri Memang suatu hal yang baru Ya Karena kita kan Tahunya vaksinasi Mungkin pas Pada saat kecil aja Tapi Ini vaksinasi Dalam rangka Mengantisipasi Penyebaran Plaster yang lebih besar Atau dalam rangka Kalau yang Pemerintah Bustad Sampaikan itu Menciptakan Satu herd community Nah itu Memang Tambahan kerja Yang istilahnya Kerja tambahan baru Buat kami ini Di lingkungan kuran Termasuk juga Bagi Satgas dan teman-teman Elemen lainnya Seperti PKK Dan karang taruna Karena kami harus Memiliki PR yang baru Yaitu dalam rangka Memberikan pemahaman Bagaimana vaksin itu Berfungsi untuk Mendingankan kekebalan Tubuh kita Dalam rangka Menghadapi Pandemi dari Virus COVID-19 itu sendiri Karena yang muncul di masyarakat Dengan berbagai macam Pemberitaan yang Saya juga tidak dapat Mengontrolnya Itu Bermacam-macam Multitasir Dari anak-anak Sampai orang dewasa Sampai lansia pun itu Pasti berfikiran Macam-macam Oleh karena itu Dalam hal ini juga Kami Sangat mengapresiasi sekali Dan sangat Ingin Supaya Media online Seperti Posposa ini Bisa Memposting Atau menyebarluaskan Berita Berita terkait dengan Berita-berita yang Yang meluruskan lah Sifatnya ya Terkait dengan pemberitaan Yang tidak Sesuai Akan Pandemi COVID-19 ini Kemudian terkait dengan Persentase Tadi Untuk lansia Tadi sampai Sampai dengan Pak Satgas Saat ini Sudah mencapai Sekitar kurang lebih 10% Dan masih berjalan Kemudian untuk Penanganan seperti Apa namanya Penanggulangan Yang Ibaratnya Tim reaksi cepatnya lah Dari Kelurahan Alhamdulillah kami disini Punya Bapak Priyansah Dari Satgas COVID Yang beliau itu Tidak pernah Menonaktifkan HP-nya Sampai Bapak Lura Berapa kali Mengapresiasi Sinerja beliau itu Jam 1 Jam 2 Dini hari Dihubungi Diangkat Ada pasien yang Tiba-tiba Sesak napas Ada pasien yang Tiba-tiba Apa namanya Kuting berat Masalah macam itu kan ya Ternyata Setelah dibawa Beliau Kerjasama dengan Ada beberapa Sementerasi Sementerasi Semasakit Juga Sementerasi Semas dan Daging Jumjetnya Itu Langsung Melaksanakan Penanggulangan Atau Jemput bola Jemput bola Langsung diambil Walaupun Ya memang Pada kenyataannya Di lapangan Tidak semudah Yang diharapkan Kadang-kadang Pihak keluarga Sudah khawatir Dengan kondisi Salah satu Anggota keluarga Tapi yang Mau dijemput itu Tidak mau Ternyata Pas dicek Secara Swap Antigen Saturasinya Nah secara Itu Positif Jadi Sepertinya Kurang Kalau Hanya Mengandalkan Reaksi cepat Dari kitanya Aja Tanpa ada Pemahaman Yang Baik Oleh masyarakat Itu Sangat-sangat Susah Untuk penanganan Covid ini Baik Terima kasih Pak Denny Pak Satgas Covid Kemiri Muka Mungkin Banyak sekali Pengalaman Pak Friyansah Selama satu Tahun ini Menghadapi Pandemi Covid Bisa diungkapkan Pak Sampai sekarang Berapa jumlah Warga yang terpapar Berapa yang sembuh Dan berapa yang meninggal Di dunia Kemudian Pengalaman Yang paling menarik Bagi Bapak Selama Menjadi Satgas Ketua Satgas Covid Di Kemiri Muka Untuk penanganan Covid Di Turan Kemiri Muka Ini Syukur Alhamdulillah Banyak Dinamikanya Tapi itu Menjadi pengalaman Dan hikmah Buat kita semua Terutama Buat diri saya sendiri Karena memang Seperti yang Pak Sekal Tadi sampaikan Pemahaman Daripada Masyarakat kita Terkait Covid Khususnya Memang sangat Minim Namun Dengan Temangat kita Tentunya Memberikan edukasi Dalam rangka Untuk penyelamatan Juga Tentunya Alhamdulillah Dari Persentase Yang Ada Sampai saat Ini Dari 1592 Hingga Sekarang Ini Tingkat Kesembuhannya Saya katakan Bisa 90% Di Nilai 1559 Tentunya Itu Menjadi Apresiasi Dan Rasa Terharus Saya Terhadap Masyarakat Bahwa Ternyata Mereka Masih Pengen Sembuh Tapi Semuanya Ini Berkat Kerjasama Kita Dengan Tim-tim Yang Diluar Seperti Puskesmas Rumah Sakit Yang Kemungkinan Kita Banyak Koordinasi Dan Komunikasi Tentu Juga Dari Pak Lurah Yang Memang Merekomendasikan Kita Untuk Melakukan Tindakan Tindakan Alhamdulillah Kita Dapat Melakukan Penyelamatan Yang Lebih Baik Untuk Masyarakat Kita Pengalaman Menarik Sangat Banyak Sampai Detik Ini Banyak Jadi Masyarakat Dibilang Pintar Tapi Juga Tidak Tahu Dibilang Tidak Tahu Tapi Dia Kalau Kita Lagi Penanganan Jadi Ada Satu Keluarga Yang Kebetulan Dia Sayang Lah Kita Bilang Sayang Sama Ibunya Tapi Manakala Ibunya Itu Dilakukan Proses Pemeriksaan Yang Tentunya Memang Dari Awal Sudah Diindikasikan Bahwa Dia Itu Mendekati Ciri-ciri COVID Tentunya Dilakukan Sweb Oleh Rumah Sakit Ini Keluarga Tidak Percaya Bahwa Ibunya Atau Orang Tuanya Ini Terkena Atau Terpapar COVID Yang Akhirnya Mereka Tarik Pulang Ibunya Yang Akhirnya Pun Karena Memang Sudah Menjadi Satu Koneksitas Antara Dinkes Puskesmas Dan Satgas Tentunya Dapat 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 Kita Informasi Itu Bahwa Ada Pasien Yang Pulang Paksa Tapi Indikasinya Sangat Rat Dengan COVID Kita Lakukan Edukasi Dan Pendekatan Disitu Dan Kami Lakukan Penyelamatan Itu Jam 11 Malam Alhamdulillah Sampai Sekarang Ibunya Selamat Karena Memang Yang diperlukan Adalah Oksigen Jadi Begitu Sampai Di Rumah Sakit Yang ditanya Rumah Sakit Juga Itu Ini Kenapa Tidak Ada Kenapa Ibunya Nyesek Tolong Dilakukan Proses Setelah Dilakukan Proses Baru Dah Ketahuan Ini COVID Pak Ya udah Tangani Kalau COVID Seperti Itu Dan Alhamdulillah Akhirnya Dengan Kita Berikan Edukasi Yang Baik Kepada Keluarga Itu Akhirnya Ibunya Juga Bisa Selamat Dan Macem-macem Lagi Ada Yang Tidak Mau Dirawat Tapi Pengen Ditangani Dengan Baik Ada Yang Minta Diisolasi Tapi Tidak Mau Diatur Saya Bisa Isolasi Sendiri Di rumah Tapi Saya Boleh Keluar Keluar Masuk Tentunya Kita Lakukan Pembatasan Tapi Selama Ini Banyakan Yang Tidak Mau Memahami Itu Mereka Lebih Pengen Tondong Gimana Gaya Gua Sendiri Semangat Memangat Membantu Masyarakat Kalau Kita Bicara Apa Diri Kita Sendiri Mungkin Gak Mampu Juga Tapi Semua Ini Karena Saya Ingin Masyarakat Saya Sehat Tertolong Dan Kita Yakin Juga Di Masyarakat Gitu Masih Banyak Yang Belum Paham Cara Penanganan Dan Tindakan Daripada Penanganan Kompetisi Saya Karena Merasa Punya Banyak Teman Saya Punya Pasekel Saya Punya Palur Saya Punya Palapus Kesemasi Yang Akhirnya Membangun Kita Untuk Menjalin Komunikasi Yang Ujungnya Menyelamatkan Masyarakat Hanya Itu Semangat Saya Kemungkinan Kita Terpapar Atau Itu Mungkin Efek Kita Berserah Diri Tapi Saya Yakin Allah Juga Tahu Maksud Tujuan Kita Jadi Apa Yang Kami Bisa Kita Kami Lakukan Asal Jangan Jangan Aneh Panjang Itu Memang Untuk Penanganan Penekanan Penyebaran Insya Allah Kita Akan Lakukan Semampu Mungkin Tentunya Dan Terbukti Sampai Saat Ini Kami Hanya Baru Punya 22 Yang Tidak Bisa Terselamatkan Itu pun Karena Faktor Usia Bu Bukan Karena Covid Terbukti Kebanyakan Lagi Tidak Tinggal Di Kemiri Hanya Punya KTP Di Kemiri Jadi Dia Meninggal Di Kalimandan Atau Di Sulawesi Katakan Karena dia domislinya masih disini Terpaksa datanya ada di kami Baik, terima kasih Pak Periansah sungguh luar biasa Dedikasinya terhadap Penanganan COVID-19 Di Kemiri Muka ini Sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kelurahan Kemiri Muka Sangat luar biasa Dedikasinya Untuk masyarakat Terima kasih sekali Pak Deni Saya rasa obrolan kita Talk show kali ini Sudah cukup Dan kita semua tentu berharap Pandemi COVID-19 ini Segera berlaru Baik di sepok Dimanapun dan di seluruh Baik pembaca poskota Dan pemirsa poskota TV Demikian bincang-bincang kami Dengan Bapak Sekel Kelurahan Kemiri Muka Pak Deni Ferdian Dan Pak Priyansah Sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kelurahan Kemiri Muka Kami mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati 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 Selamat menikmati